Tanggung jawab sosial Titan Infraenergi untuk jangka panjang. Kami berkomitmen untuk memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang positif kepada masyarakat dengan mengakui nilai-nilai mereka dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketitan Infraenergi selalu berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar area operasional kami. Ketitan Infraenergi dan seluruh grup perusahaan yang bernong di bawahnya berkomitmen melakukan perlindungan lingkungan dalam semua tahapan operasional penambangan. Kegiatan perlindungan lingkungan berfokus pada pencegahan pencemaran, pemantauan kualitas air, tanah, dan udara. Dipelestariankan karagaman sumber daya hayati dan non-hayati serta konservasi sumber daya alam melalui perencanaan tambang yang efektif dan efisien yang didukung oleh teknologi canggih dan mutakhir. Manager hubungan eksternal PT Servo Lintas Raya SLR, Yayan Suhendri, memastikan pelaksanaan program CSR secara berkesinambungan untuk masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Tertahun 2023 menjadi saksi di mana SLR dan PT Suwarna Dwi Padermaga Jaya SDG telah berhasil melaksanakan 76 kegiatan pembagian program CSR di 4 kabupaten, yaitu Lahat, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir P. Arilai, dan Banyuasin. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2017, Titan Infra Energi telah berinvestasi dalam perbaikan jalan, peninggian jalan, dan pembangunan jembatan. Pijalan khusus angkutan batubara sepanjang 113 km dengan lebar 14 meter menghubungkan transportasi batubara dari Kabupaten Lahat dan Muara Enim menuju pelabuhan SDG di PALI melintasi 52 desai di 11 kecamatan di 4 kabupaten.